Di atas bukit kapur, di atas bukit, ini ada sumber air. Kita telah ketemukan jauh sebelum adanya GBK. Ini murni bukan buatan tangan, bukan buatan daripada alat. Ini memang murni koajaiban alam yang ada di wilayah desa Ungasan yang sekarang ada di bawah naungan Garudal Wisnu Kencana dan diberi nama Farayangan Semakogiri. Cancana dan Aluman Garudal жестi Julian Radu Dan sepatah keadaan tujuang Ketak, kan ya, ke wacan kanukar, ke uningang tiang ini, sampun saking domun ini, lulur-lulur tiangnya, ampun, napot ini, boya-boya baru mangsin ini, sampun, sudah lama ini jadinya, sudah dari, tidak bisa diproduksi itu tahunnya itu, tidak bisa diterkai, itu, mata air itu memang sejak zaman dulu tidak ada, dipercaya air suci, itu untuk keperluan masyarakat di sini dan lain-lain sebagainya pada waktu itu, tapi sebelumnya itu belum ada mangkunya seperti sekarang, pada waktu tahun 2003 baru saya diangkat sebagai pemangku, dulu, dulunya siapa mau ambil air, dia ngambil sendiri, tapi bawa, dengan syarat bawa sajen gitu, gitu, gitu ceritanya, bukan ceritanya itu jadinya itu, sudah itu, sudah itu, itu langsung selanjutnya itu langsung jadi juru kunci di sini, di Gerudawis ini, dan itu, sejak tahun 1996, itu dibuatkan pura, padmu sana kayak ini, itu persemahyangan, itu tempat air suci memang sudah zaman dulu, bukannya baru-baru ini, padmu sana itu dibuatkan, dengan Pak Nyaman Warta, dengan Pak Agung Rai, namanya itu persemahyangan semaka giri, itu, itu namanya itu, itu, waktu itu Pak Nyaman Warta saya disuruhnya sebagai juru kunci di sini, jangan bangun, namanya kalau di Bali, sebagai, apa namanya itu, bawa-bawa sajen setiap hari, gitu, itu sejak zaman dulu itu, sudah jaman tahun 1993, ya, gitu, sudah langsung, juga. Itu, kalau ada upacara, itu dicari, minta air di sini untuk menyelesaikan upacara juga bisa, bahkan itu, bahwa padamnya itu, kado, kalau ada, umpamanya beburon-beburonan sapi seperti ewan, itu sakit, itu, minta air suci di sini, paketnya, nyiramin, gitu, gitu. Orang-orang itu, semuanya umat itu, yang datang ke sini itu, kadang-kadang dia minta air suci, pakai, seperti di Bali, pakai mercedin kepalanya itu, tapi dengan syarat, doa menurut kepercayaannya masing-masing, gitu, menurut kepercayaannya masing-masing, saya doakan seperti di Bali untuk dia seperti di Bali, kalau dia menurut kepercayaannya seri dia, gitu, habis dia doa, baru saya dikasih air suci, gitu, gitu. Minum tiga kali, dipercayaan kepala tiga kali, sudah itu, apa namanya, dikasih beras, tempel di dainya, dan di kelongkongannya itu. Sudah itu dikasih gelang, Sri Datu namanya Brahma Wisnu Siwa, yang merah Dewa Brahma, yang hitam Dewa Wisnu, yang putih Dewa Siwa, lemahkan Dewa Siwa, jadi Sri Murti, gitu. Kadang-kadang ada minta, orang-orang minta, supaya dia punya keturunan, dia suruh saya doa sendiri, dan doa sendiri, saya doakan juga. Kadang-kadang ada bisa juga dapat keturunan, kadang-kadang tidak, gitu. Tidak semuanya itu, supaya jangan saya bohong-bohongan. Yang kira-kira 10 orang itu, paling-paling 1, 2 orang, gitu. Gitu. Ya, itu permahanannya. Yang tinggi itu, Pad Bersana. Tempatnya, yang Widi. Yang itu, ada namanya itu, Taksu. Taksu. Itu kalau Taksu di Bali itu namanya, kan Taksu sudah namanya. Taksu. Ini namanya, yang ini, yang poleng ini namanya itu, Pertempat palingihan itu, ratu gede pengelurah. Ih, ratu gede dari Nusa Penida. Yang itu, ada lagi, kainnya yang poleng itu, namanya itu pengelurah. Kalau seperti orang-orang itu, juru omong. Ya, juru omong itu, pengelurah itu namanya. Itu, itu anunya pengelurahnya itu. Kalau peodalan, penama kapat. Asasih penama kapat. Bulankudah juga ada di sini. Nah, di bulankudah kan tentu. Tidak tentu itu. Tidak tentu itu. Tidak tentu itu. Pokoknya penama kapat itu, peodalan sudah. Besar-besaran itu sampai mendatangkan sulingih namanya. Kira-kira, kalau tidak salah, saya bisa mengambil airnya seginian, semetoran. Sama satu meter. Turun dulu, sudah itu, sudah di bawah, balik lagi. Rasanya datar. Ada ke timur, rasanya, lubangnya satu, tapi kecil. Ada ke selatan, satu lubangnya, tapi dua kecil juga. Ada ke barat, lubangnya. Itu tiga lubang jadinya itu. Kadang-kadang kalau musim kering, pas terlalu kelihatan kering, aduh, apa namanya, musim kemarau. Kena, tetapi tidak lama, kira-kira kalau surut sekarang, besok dia datang lagi sedikit. Kurang tahu saya datangnya dari mana itu. Pernah, pernah surut, tetapi tidak lama-lama. Dia ngumpul lagi sedikit, ngumpul lagi sedikit, ngumpul lagi sedikit. Pernah, pernah. Nah, kadang-kadang yang sekali di tiang, saya ada di umun, karena Pak Agung Rai dalam jadinya muspa diriki, di dalam proyek pendidiki, karena sedikit. Diki raganya jam 12, tunggu di tiang, dari jam 10 sampai jam 12 baru rauh Pak Agung Rai dalam saking kuri nyali kelungkung. Kadang-kadang orang-orang cantik, kadang-kadang dua orang, kadang-kadang tiga orang. Tapi masih sepi pada waktu itu. Sekarang sudah galang seperti ini, sudah banyak lampu. Tidak pernah saya lihat itu. Tidak pernah saya lihat itu. Itu seperti zaman dulu itu. Sudah, bahwa masih sepi. Di sini saya bisa jelaskan tentang sumur ini. Ya, bukan sumur sih. Sumber mata air yang ada di atas bukit ini. Memang di sini kita telah ketemukan jauh sebelum adanya GWK. Ini murni bukan buatan tangan, bukan buatan daripada alat. Ini memang murni, koajaiban alam yang ada di wilayah desa Ungasan yang sekarang ada di bawah naungan Garudal Wisnu Kencana dan diberi nama Parayangan Sumakogiri. Itu daripada keberadaan sumur mata air ini memang itu dari jauh ditemukan sebelum nenek moyang itu sudah menemukan daripada sumur mata air itu. Karena ini murni, dulu adanya di dalam semak-semak, lepas dari ini, cuma wilayahnya ada di wilayah desa Ungasan. Kalau sebelum ada GWK, itu berada di bawah pohon yang sekarang masih ada dan itu ada di samping semak-semak dan di sampingnya jalan untuk masyarakat sekitaran melintas. Itu aja sih kayak gini. Kalau puro dan lain sebagainya dulu tidak ada. Belum terpilihara. Setelah GWK membangun, baru dibuatkan Pertama Padmosano. Itu yang ada puro-puro pendukungnya disiapkan semua oleh pihak GWK. Kewajaiban alamnya yang disini kita bisa lihat. Ini di atas bukit kapur, di atas bukit ini ada sumur air. Dimana sumur air itu kita percaya sebagai sumur kehidupan. Dan disini kita sudah jelas berarti sumur kehidupan, sumur alamnya ada di atas bukit ini. Itu untuk fungsi daripada ini yang dipercaya dulu sama masyarakat. Pertama, untuk dalam hal upacara, upacara agama. Dimana dalam penutupan upacara agama memakai air suci. Itu yang pertama digunakan masyarakat untuk menyelesaikan sebuah upacara untuk penutup. Udah itu kedua, dalam konteks dipercaya sebagai penyembuhan. Ada penyembuhan suatu penyakit, permohonan disini dimohon bisa menyembuhkan suatu penyakit. Entah itu anak-anak, entah itu orang dewasa, entah itu binatang peliharaan. Yang dulunya disini yang banyak melihara sapi dan babi. Kalau memang mengalami sakit, sapi atau babinya, dia akan kesini mohon airnya untuk pengobatan daripada binatang peliharaannya tersebut. Kalau untuk sembahyang disini, itu untuk sarana khususnya tidak ada. Intinya kita kesini untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita. Kita memohon dengan adanya disini sumber keajaiban alam yang diciptakan oleh beliau. Disini kita yakini semua bisa untuk umat gitu. Disini saya jelaskan lagi sumber mata air ini, sumber kehidupan ini diciptakan untuk semua umat. Bukan untuk umat Hindu saja, bukan semua umat dimanapun berada kesini datang silahkan untuk memohon. Kita tidak mengharuskan memakai sosajen atau apa. Intinya memohon berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi memang tidak sembarangan bagi pengunjung umum yang ingin masuk, yang ingin ikut sembahyang, yang ingin ikut semangat giri. Itu harus melalui beberapa step, beberapa tahap gitu loh. Yang pertama adalah semua yang masuk ke semangat giri itu harus berpakaian rapi dan harus memakai kamen yang sudah kami sediakan gitu loh. Dan untuk perempuan yang sedang datang bulan itu tidak diperbolehkan untuk masuk gitu loh. Nah untuk bisa menjaga bahwa tidak mislit bahwa, oh ini hanya untuk agama Hindu itu enggak gitu. Jadi semua agama, semua keyakinan itu bisa ikut mengalami disini gitu loh. Nah supaya prosesnya sempurna dan dimengerti oleh pengunjung, Jadi pengunjung akan masuk dulu ke balai-balai sebelah semangat giri dan dijelaskan mengenai Pancam Mahabhuta. Jadi ada lima unsur yang menghidupi kehidupan orang Bali seperti apa. Salah satunya itu adalah air gitu loh. Karena semangat giri, karena Dewa Wisnu ini adalah it's all about water gitu loh. Jadi kita ingin menjelaskan apa sih filosofi air di Pancam Mahabhuta ini. Terus nanti mereka bisa sembahyang di semangat giri dan akhirnya nanti mereka akan bisa menikmati atau bisa minum air dari semangat giri disini gitu loh. Kalau memang ada umat Hindu yang ingin sembahyang disini, kita ada treatment khusus gitu loh. Jadi tidak diperlakukan untuk tiket masuk gratis, tapi memang ada aturannya, ada pintu masuk yang khusus juga buat mereka. Dan mereka harus berpakaian sembahyang dan mereka bisa gitu loh sembahyang disini. Terutama di pengut biaya masuk. Nah, yang namanya juga GWK ya, GWK Cultural Park gitu loh. Jadi bukan jual pato, bukan jual area, tapi Cultural Park-nya gitu loh, budayanya gitu loh. Jadi kita benar-benar ingin selalu terlibat ke dalam pestaan budaya Bali gitu loh. Buktinya adalah kita mempunyai 15 pertunjukan setiap hari, setiap jam. Itu dari jam 11 siang sampai jam 7 malam gitu loh. Sepertinya tidak ada tempat visita lain yang mempunyai performance atau pertunjukan Bali yang sebanyak di GWK gitu loh. Seperti itu. Itu ditampilkan setiap hari. Jadi dari jam 11 sampai jam 3 kita punya pertunjukan keterian Bali di HP Teater. Terus jam 4 kita punya parade budaya Bali, jadi ada 30 orang itu berkeliling disini di apa namanya, di kawasan GWK. Menjelang sore, itu sudah menjelang sunset, kita punya dua acara. Ada joget bumbung dan spektakuler kecak gitu loh. Dan semuanya ini itu gratis, input tiket masuk. Dan pengunjung kalau misalnya ingin masuk siang-siang, terus sore-sore ingin pulang dulu, malam ingin nantun kecak gitu loh, bulat balik itu bisa tanpa harus ada biaya tambahan lagi. GWK hadir disini itu juga memberdayakan masyarakat sekitar dan komunitas atau sanggar sekitar gitu loh. Jadi dalam berkesenian, bermentaskan pertunjukan Bali, kita melibatkan sanggar-sanggar yang ada disini gitu loh. Jadi contohnya adalah kecak gitu loh, kita punya empat sanggar yang kita bersama dengan mereka dan mereka bergantian untuk perform disini gitu loh. Dan juga satu lagi saya lupa tadi, GWK punya program baru namanya GWK Menari gitu loh. Jadi karena kita sudah punya tim yang bisa mengajar tarian Bali, jadi kita baru saja ini batch pertama kita mengundang 300 anak SD di set daerah sini untuk ikut tarian Bali dan ikut ujian disini gitu loh. Dan ini akan berlangsung terus ke depannya setiap bulan gitu loh. Dan karena ini sukses, GWK Menari, kita punya program baru yang akan launching di bulan Maret nanti namanya GWK Menabuh gitu loh. Jadi selain menari, juga ada menabuh yang semuanya itu diajarkan oleh tim kita dari sanggar internal GWK. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!